Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran kami yang penuh dengan cerita-cerita inspiratif dalam cahaya Islam. Hari ini, kita akan menyaksikan kisah yang menakjubkan tentang seorang anak yang tiba-tiba mengajak ayahnya untuk berpuasa, yang berujung pada perjalanan spiritual yang mengubah hidup mereka. Mari kita saksikan bersama kisah yang memukau ini dengan hati yang terbuka. Dalam video ini, kita akan mendengarkan kisah yang mengharukan tentang seorang anak yang tiba-tiba mengajak ayahnya untuk berpuasa. Peristiwa sederhana ini menjadi awal dari perjalanan spiritual yang tak terduga, di mana akhirnya ayah tersebut memeluk agama Islam. Mari kita simak bersama bagaimana kekuatan cinta dan kebersamaan membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Judul, Anak ini tiba-tiba ajak ayahnya puasa, endingnya jadi muslim. Sebuah kisah menarik terjadi di mana seorang anak tiba-tiba mengungkapkan keinginannya untuk menjadi muslim dan memulai ibadah puasa. Bahkan, keinginan dari anak tersebut juga ternyata turut mendapatkan dukungan dari sang ayah. Meski penuh dengan kepolosan, keputusan anak tersebut mengundang ketertarikan dan kekaguman banyak orang. Dalam percakapan antara anak dan ayahnya, terungkap bahwa anak tersebut secara tiba-tiba menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Sang ayah, dengan sikap yang penuh pengertian, tampak mendukung keputusan anaknya tanpa ragu. Jadi kamu seorang muslim sekarang? Tanya sang ayah yang dikutip dari tiktok at almost tiktokfomas713 melalui youtube ayatuna ambasador pada Rabu, tanggal 3 April 2024. Aku berencana jadi muslim? Jawab sang anak. Jadi muslim, baiklah tidak apa-apa, berarti kamu tidak boleh makan. Apakah kamu tahu aturan agamanya dan tujuannya? Tanya ayahnya lagi. Namun, tantangan muncul ketika keduanya menyadari bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui aturan-aturan tentang puasa Ramadan, bulan suci dalam agama Islam. Anak tersebut memulai ibadah puasanya di pertengahan bulan Ramadan tanpa pengetahuan yang memadai tentang prosedur dan tujuan dari puasa tersebut. Video singkat yang memperlihatkan kisah anak yang tiba-tiba ingin jadi muslim dan memulai ibadah puasa ini menjadi viral di platform tiktok dan akhirnya diunggah ulang di youtube. Sang ayah, dengan penuh kekhawatiran namun juga keinginan untuk mendukung putranya, bahkan meminta bantuan dan nasihat dari komunitas online. Adakah yang bisa mengajari anakku dan aku tentang hal ini? Bisakah dia jadi seorang muslim di pertengahan bulan Ramadan? Aku sudah bilang padanya jangan main-main. Tonton sampai akhir, tulis keterangan dalam video yang diunggah sang ayah, tulisnya dalam keterangan video yang diunggah. Hal yang paling menarik dalam kisah ini adalah momen ketika keduanya hampir saja berbuka puasa dengan makanan yang mengandung daging babi, yang dalam agama Islam dilarang untuk dikonsumsi. Beruntung, sang anak mengingatkan ayahnya tentang larangan tersebut. Reaksi positif dan dukungan dari netizen pun mengalir deras, menggambarkan apresiasi atas sikap terbuka dan pengertian sang ayah, serta kepolosan dan ketulusan anak dalam menjalani perjalanan spiritualnya. Kisah ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa keinginan untuk mencari kebenaran dan menjalani ajaran agama dengan sungguh-sungguh dapat datang dari mana saja dan kapan saja. Allah pilih dia, Masya Allah. Ayah yang baik, Masya Allah. Insya Allah akan segera makin baik. Amin. Masya Allah. Tabarok Allah. Allahumabarik. Anda adalah ayah yang bijak, kau layak disebut ayah. Allahu alam bisawaf. Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan doa, cinta, dan kesabaran dalam menyebarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Tindakan sederhana seperti mengajak seseorang. Untuk berbuat kebaikan bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup mereka. Ini mengingatkan kita akan pentingnya menjadi teladan yang baik dan selalu membawa nilai-nilai Islam dalam setiap interaksi kita. Dengan hati yang penuh syukur, kita sampai pada akhir kisah inspiratif ini. Semoga kisah ini memberi kita pelajaran yang berharga tentang kekuatan cinta, doa, dan kebersamaan dalam menyebarkan kebaikan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita tetap terhubung dengan kisah-kisah inspiratif lainnya di saluran kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.